hai oke Hai Oke Zoners kembali lagi di spesial dialog bersama saya Rona Amira nah spesial dialog kali ini karena menjelang akhir tahun 2021 dan kita menuju awal tahun 2022 nih pastinya teman-teman Oke Zoners banyak sekali nih yang pengen punya planning-planning kedepannya salah satunya mengatur keuangan betul kan pastinya seperti itu ya teman-teman Oke Zoners ya Nah spesial sekali kali ini saya sudah ditemani oleh Mbak Mika Rini gitu ya nambah Mika Rini ini yaitu salah satu narsum kita yang sudah profesional di bidangnya yang pastinya di bidang keuangan ya teman-teman Oke Zoners ya Oke dan Mbak Mika ini sudah bersesifikat sekaligus pendiri dari Mitra Rencana Edukasi atau MRE dan biasa kita kenal Mbak Mika itu biasanya ada di YouTube gitu ya ramai sekali ya di Tik Tok atau di sosial media lainnya nih yang selalu membahas mengenai financial planner rate dari Mbak Mika kali ini kita juga akan membahas mengenai resolusi keuangan di tahun 2022 nanti 2022 nanti gitu ya nah langsung aja nih Mbak Mika silahkan Mbak Mika sebelumnya apa kabar Alhamdulillah kabar baik halo Mbak Rona halo Oke Zoner semuanya baik Alhamdulillah baik ya Mbak Mika ya wah Mbak Mika terlihat semakin cantik dan semakin bersinar nih Mbak Mika nih terima kasih Mbak Mika kali ini kan kita di special dialog kali ini kita akan membahas mengenai resolusi keuangan di tahun 2022 nih Mbak Mika dan pastinya teman-teman Oke Zoners nih udah banyak banget yang pengen tahu gimana sih cara ngatur keuangan karena kan sebelum-sebelumnya mungkin di tahun sebelumnya atau di tahun ini keuangannya masih yang berantakan nih Mbak Mika masih yang besar pasak daripada tiang ya gitu ya atau lebih besar apa banyak pengeluaran dibanding pemasukan gitu kan Mbak Mika nah sekarang langsung aja nih mau nanya sama Mbak Mika gitu tiap orang kan pasti punya resolusi termasuk saya kalau dari Mbak Mika sendiri langkah awal untuk mengatur resolusi di keuangan di tahun selanjutnya ini seperti apa Mbak Mika gitu kan untuk benar-benar dilaksanakan resolusi keuangannya kalau saya itu biasanya dimulai dari tujuan akhir ya jadi akhirnya itu kamu mau seperti apa gitu ya nah pada dasarnya kalau kita bikin resolusi itu memang sebenarnya seperti kita hendak mencapai apa yang kita inginkan di masa depan nah kebiasaan orang memang melakukan evaluasi setiap tahun itu yang biasanya disebut resolusi jadi tujuan yang jangka panjang tadi sebenarnya di breakdown per tahunnya gitu ya jadi contohnya misalnya sekarang umur 355 nanti usia 55 pengen punya dana pensiun misalnya sebesar 1 miliar dari 35 ke usia 55 itu kan ada sekitar berarti 20 tahun ya gitu jadi dari tahun 2021 ke 2022 nah itu udah mencapai berapa tabungannya nah itu yang dievaluasi jadi resolusinya tahun depan itu adalah berupa breakdown dari tujuan jangka panjang atau target keuangan jangka panjangnya itu tadi ya sehingga dengan demikian sebenarnya yang tadi saya maksud bahwa kita harus mulai sebenarnya resolusi tiap tahun itu dari tujuan akhir kita di masa depan itu mau seperti apa nah pencapaian tiap tahunnya itu kan berarti bergerak maju sedikit demi sedikit begitu ya menuju tujuan akhir tadi sehingga kita gak kayaknya harus punya tenaga sebudaya gajah gitu untuk punya untuk mencapai intian kita gak sanggup gitu ya kalau tiba-tiba harus punya 1 miliar gitu tapi kalau misalnya oh tahun ini 12 juta misalnya oh tahun ini misalnya 22 juta dulu nah tahun depannya lagi 2022 gitu ya saya harus mencapai misalnya katakan 24 juta nah kan gak sebesar 1 miliar itu tadi sehingga kita secara mentali kemudian juga psychologically physically itu jadi seperti apa ya tercapai atau bisa kita sanggup gitu ya nah itu adalah sebuah motivasi yang harus ada dalam setiap kali kita di akhir tahun membuat resolusi keuangan jadi bikinlah sesuatu atau ciptakan gitu ciptakan lingkungan buat diri kita sendiri dimana kita kalau ingin mencapai tujuan masa depan kita dengan cara kita memonitor melalui resolusi tiap akhir tahun itu langkahnya atau targetnya itu bisa kita capai realistis nah biasanya kalau dalam perencanaan keuangan resolusi ini kita menggunakan teknik dan metode namanya SMART jadi SMART itu singkatan ya spesifik, measurable, attainable, realistic, dan time centric ya jadi harus spesifik target jangka panjang harus di breakdown, dipecah-pecah nah itu adalah modal kita dalam melakukan resolusi tiap tahun untuk satu tahun ke depannya jadi kita harus spesifik dulu di breakdown tujuannya apa yang mau kita capai dan targetnya berapa tahun ini itu harus jalan dengan tujuan jangka panjang juga baik, wah menarik nih teman-teman okzoners ini juga masih terkait dengan tips mencapai resolusi itu yang mau kita benar-benar kita implementasikan gitu ya Mbak Mika ya nah kalau saya pribadi nih Mbak Mika tadi kan Mbak Mika ngomongin jangka panjangnya kita akan seperti apa kalau saya biasanya ngaturnya itu oh iya tahun ini saya harus punya apa tahun ini saya harus punya apa apakah dengan metode seperti itu bisa dibilang dengan metode yang tadi Mbak Mika bilang gitu kan SMART gitu kan salah satunya gitu kan nah itu sama gak sih walaupun misalnya saya capainya itu di jangka pendek per tahun saya capainya gak dengan rentang usia misalnya saya umur 30 tahun saya harus sudah punya uang 1M yang tadi Mbak Mika contohkan ya gitu kalau saya sendiri lebih kepada setiap tahun tahun ini saya harus punya ini tahun ini saya harus punya ini itu udah benar belum sih Mbak Mika? pendekatannya mirip sebenarnya dengan yang jangka panjang tadi kita sebenarnya hendak bergerak mencapai suatu tujuan gitu ya tapi belum tepat betul Mbak Rona ya karena kalau kita lihat sebenarnya tidak salah ya tapi kita dalam perencanaan keuangan itu sebenarnya kan kita juga merencanakan kehidupan kita sebab selama kita hidup kita pasti mengeluarkan biaya nah biaya itu tidak hanya terjadi saat ini tapi juga ada yang perlu kita siapkan gitu ya ada yang memang hari-harian kan gitu waktu kita sehari itu ada sehari 24 jam ya waktu kita hidup ada 1 hari, ada 1 bulan, ada 1 tahun, ada 10 tahun usia kita berapa kita kan belum tahu gitu ya tapi kita ada hari ini dan ada hari depan sehingga perencanaan keuangan kita itu sebenarnya bukan hanya kita mensiapkan sehari ini, sebulan ini setahun ini apa yang harus, apa yang ingin saya punya misalnya gitu ya setahun ini tapi juga punya visi jangka panjang tahunannya, 5 tahunnya, 15 tahunnya, 20 tahunnya nah kebiasaannya masyarakat Indonesia di sini mereka tidak terbiasa, kita lah gitu ya kita tidak terbiasa punya visi jangka panjang gitu jadi sampai seperti anak-anak anak-anak kan gini dikasih, misalnya pelajar lah dikasih uang satu bulan masa depannya satu bulan itu nggak terlalu jauh dengan karyawan dengan karyawan juga begitu masa depannya satu bulan gaji berikutnya nggak tahu kalau, nah karena itu kalau kita baru mulai merencanakan keuangan ya kita baru mulai, kita punya kita mungkin juga jangan jumping terlalu jauh gitu yang kita malah nggak nyampe gitu boleh kita awal-awal tahun ini yang aku ingin punya apa ya tadinya aku nggak punya HP gitu tahun depan aku pengen punya HP ah gitu atau tahun ini kayaknya saya punya laptop sudah mesti ganti atau tahun ini saya misalnya liburannya ke suatu negara ah gitu tahun depan saya pengen naik haji misalnya gitu ngumpulin dana buat naik haji lagi itu boleh seperti itu kalau kita masih maksudnya di awal kita belajar belajar kita menabung untuk suatu tujuan keuangan tertentu dievaluasi tapi perencanaan keuangan yang lengkap adalah kita harus mendeteksi dulu nih kebutuhan kita di masa depan apa nah itu sebenarnya target kita yang prioritas kalau yang tadi setahun ya betul itu kan wants-nya wants-nya kita kita ingin aku pengen punya ini pengen punya itu tapi dia sebenarnya harus dipertanyakan apakah itu prioritas dari hidupnya betul nah prioritas ini kan nggak jangan cuma saya mau tapi bahwa memang itu harus ada untuk suatu kehidupan kita yang apa ya yang sejahtera yang punya standar hidup yang layak gitu itu harus ada ini harus disediakan ya sebetul ini tadi Mbak Mika juga ngomongin masalah kebutuhan dan prioritas ini Mbak Mika sebenarnya kenapa banyak orang yang kayak aduh kok belum satu bulan udah abis ya uangnya apalagi saya kan karyawan nih salah satunya juga ya Mbak Mika ya gitu kan sampai yang tadi Mbak Mika juga udah bilang karyawan tuh sebenarnya kayak ya biayanya tuh kebutuhannya tuh yang tiap bulan aduh bulan ini bulan ini bulan ini gitu kan karena mereka tuh setiap bulannya dapat jajikan jadi patokannya di setiap bulan itu pengeluarannya ini sebenarnya gimana Mbak Mika cara membaginya biar semuanya itu kebagian untuk investasi kebagian kebutuhan prioritas kebagian untuk apa jajan kebagian biasanya kan jajan yang banyak keluar nih pengeluaran di jajan kan atau untuk gaya hidup kebagian semuanya bisa kebagian itu gimana pembagiannya Mbak Mika kalau saya perhatikan ya pola pengeluaran hampir kebanyakan orang itu ya paling besar tuh ya biasanya sekitar 70% lah gitu buat biaya kebutuhan sehari-hari ya biaya hidup lah biaya hidup itu mulai dari belanja dapurnya ya berbagai tagihan listrik, telpon, air pokoknya untuk penyelenggaran aktivitas sehari-hari lah ya kita harus diselenggarakan aktivitas sehari-hari ya lah orang kita kerja ya kita kan cari duit gitu jadi biaya hidup itu memang harus dikeluarkan itu biasanya memakan jumlah sekitar 70% gitu ya 70% itu udah termasuk untuk kebutuhan ya ya termasuk akhir minggu itu makan-makan keluar misalnya jajan-jajannya jadi biaya hidup sama lifestyle-nya lah kira-kira begitu ya 70% itu itu minimal loh rata-rata orang bahkan ada yang mungkin minimal ya dari 100% ya itu pola ya saya perhatikan pola nah yang jadi pertanyaan adalah apakah di dalam pola pembelanjaan seseorang atau pola penggunaan gajinya dia gitu ya gajinya dia dipakai buat apa apa-apa itu kan pola gitu ya yang berulang setiap bulan gitu karena kalau orang gajian pasti polanya seperti itu bulanan bagi yang tidak gajian tergantung dia dari kapan dia terima upahnya gitu ya kan ada yang freelance gitu ya ada yang konsultan ya gitu nah biasanya juga berulang tapi cara dia mengeluarkan atau berbelanja itu ada polanya pengeluarannya gitu misalnya listriknya segini makanannya segini gitu itu biasanya biasa ada presentasinya ada alokasi-alokasinya itu polanya nah saya perhatikan sekitar 70% ya nah 30%nya kemana biasanya buat cicilan utang tuh Barona ada cicilan KPR betul sih kelihatan nih jadinya nih terawang ya oke satu-satu ini terawang lanjut Mbak Mika 30% buat cicilan utang ya cicilan utang itu ada yang misalnya KPR ada yang mobil ada yang kendaraan motor ya barangkali mungkin juga ada pinjolnya barangkali ya macam-macam ada juga kartu kreditnya nah lalu buat tabungannya mana nah itu yang ingin saya nah itu Mbak Mika gimana nih baik Mbak Rona maupun oke zoner semuanya ya kita kalau resolusi akhir tahun ini kan karena konteksnya resolusi akhir tahun ya kita coba evaluasi pola patternnya kita itu ya pola pembelanjaan kita itulah yang akan membuat kita di masa depan sukses secara finansial merdeka atau finansial atau tidak gitu ya jadi itulah intinya pola pembelanjaan kita nah supaya gak cepat habiskan gitu karena tadi kita ada tujuan jangka panjang yang harus kita prioritaskan di masa depan ya jadi memang tidak boleh habis tapi maksudnya begini gaji itu sebenarnya atau penghasilan kita yang penting adalah kita alokasikan secara propulsional ya baik untuk prioritas kebutuhan kita di masa depan ya maupun prioritas kebutuhan kita saat ini ya jadi ada saat ini dan ada saat masa depan kita pilah prioritasnya apa ya gitu jadi prioritas ini dia akan membedakan kita dari apakah itu kebutuhan atau cuma keinginan aja pokoknya kalau judulnya prioritas butuh itu harus kita penuhi kalau enggak kehidupan kita menjadi kurang layak gitu secara standar hidup yang minimum contohnya apa sih yang belum punya rumah harus punya rumah dong ya betul yang belum menikah mau menikah harus punya dana pernikahan dong itu sih yang susah ya yang punya anak mau sekolahin anak harus siapin dana pendidikan anak dong nah itu jadi prioritasnya jadi begitu terima pendapatan harus dialokasikan untuk prioritas itu terlebih dahulu mau dana pernikahannya mau dana DP rumahnya tapi kan enggak 100% kalau enggak nanti biaya hidupnya gimana dong nah berarti kebalik kalau gitu oke zoners 10-30% untuk dialokasikan buat disimpan atau ditabung atau diinvestasikan buat prioritas hidupnya kita tadi yang lain boleh jalan buat biaya hidup kan sudah nabung duluan di awal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati